Pemirsa kami telah terhubung dengan seorang warga yang menjadi saksi mata pada saat peristiwa terjadi di kawasan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ada Astri. Selamat siang, Astri. Iya, selamat siang. Selamat siang, Astri. Selamat siang. Iya, Anda bersama dengan saya, Carlos. Mbak Astri, Anda berada di mana ketika peristiwa ini terjadi? Ya, tadi itu kan aku lagi di perempatan, lagi berhenti tuh di lampu merah. Terus tiba-tiba kayak ada suara kenceng gitu, ada pesawat di atasku, suaranya kenceng banget. Terus tiba-tiba dia hilang, nggak ada suara apa-apa kan, orang-orang yang di perempatan itu tadi pada bengong semua. Terus kita terus lurus, orang-orang udah pada berlarian gitu. Tetapi Anda kemudian memang melihat dengan kasat mata adanya pesawat yang kemudian berputar-putar di udara, kemudian jatuh begitu, Mbak Astri? Enggak, aku nggak ngelihat berputar-putarnya, cuman udah ada di atas langsung jatuh, hilang gitu aja. Ternyata itu jatuhnya pas dinimpa rumah warga itu tadi, gitu. Lalu apa yang dilakukan, Mbak Astri, pada saat kemudian mendengar adanya suara ledakan, dan jarak tempat Anda berada saat peristiwa ini, ke tempat kejadian peristiwa ini, seberapa jauh, Mbak Astri? Sekitar 500 meteran, sekitar 500 meter, jadi aku langsung berhenti, nggak berani mendekatkan, takut kalau meledak, tapi dia jatuh itu nggak meledak, tiba-tiba langsung hilang, nggak ada suara apa-apa orang-orang... Langsung hilang, dan kemudian tidak ada suara apapun. Dan apakah kemudian pada saat Anda mencoba untuk mendekati lokasi ini, sudah tidak ada akses begitu, karena sudah ada garis polisi atau ada petugas yang berjaga dan melarang masyarakat untuk mendekat, atau seperti apa? Belum ada, belum. Baru beberapa menit kemudian, pas aku berhenti, itu baru polisi datang. Pas aku berhenti, baru polisi datang. Habis itu, apa? Kita kan nyoba terus, kan? Terus itu orang-orang udah pada rame yang ada di gang situ. Di gang situ rame banget. Terus aku lihat ada ibu-ibu gitu digendong, sambil sebagian badan sama wajahnya ditutupin, cuma kelihatan kakinya aja yang berlumuran darah gitu sih. Mbak Astri, apakah Anda sempat bertanya, ibu-ibu yang Anda katakan tadi digendong dan kemudian dievakuasi itu adalah korban, atau seperti apa? Itu korban, kayaknya warga situ. Dan ada ambulans yang kemudian mengangkut, begitu ya Mbak Astri? Diangkat ke ambulans gitu tadi. Baik. Kita akan terus mengupdate informasinya. Terima kasih Mbak Astri dari Malang, Jawa Timur atas informasinya.